Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, sukang rawo Ketemu lagi bersama Bali Oma TV Selalu ada tujuan tertentu saat berlibur ke Yogyakarta Tidak selalu berburu kuliner Ada beberapa orang yang sengaja liburan ke kota pelajar ini hanya untuk menjelajah wisata pantainya saja Salah satu lokasi yang wajib dikunjungi adalah Gunung Kidul Kabupaten di Yogyakarta tersebut memang dipenuhi deretan pantai yang menakjubkan Meski berada di garis pantai yang sama Masing-masing pantai di Gunung Kidul memiliki landscape alam yang berbeda Uniknya, ada beberapa pantai di Gunung Kidul yang tampil beda berkat adanya atraksi jembatan gantung Jembatan tersebut membentang di antara dua kebatuan karang besar Kamu yang bernyali tinggi wajib ke pantai-pantai ini sih 1. Pantai Timang Panorama eksotis bakal kamu dapatkan saat berlibur ke pantai Timang Pantai Timang Pantai Timang ini sangat populer Bahkan sempat menjadi lokasi syuting salah satu serial televisi Korea Selatan Yakni Running Man Berkat acara tersebut, Pantai Timang kini gak pernah sepi Pantai Timang berdiri jembatan gantung yang dapat digunakan wisatawan untuk menyebrang ke sebuah polo kecil Jembatan gantung itu dibuat dari papan-papan kayu dengan tali yang kuat Saat ombak lagi tinggi, tak jarang akan mengenai jembatan gantung tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2. Pantai Ngelambur Lokasi Pantai Ngelambur berdekatan dengan Pantai Siung dan Pantai Jogan Dulunya, Pantai ini cukup sepi pengunjung karena aksesnya dirasa sulit Namun, pengelola Pantai Ngelambur tak habis akal Mereka mendirikan sebuah jembatan gantung yang bisa dilalui dengan berjalan kaki Dari ketinggian, pengunjung bisa melihat lanskap Pantai Timang, Pantai Wadiombo, Pantai Jogan, hingga Bukit Pengelon Jika enggan ke jembatan gantungnya, kamu bisa berburu spot foto Ada beberapa gaduh pandang yang bisa kamu manfaatkan di Pantai Ngelambur Terima kasih telah menonton! 3. Pantai Sinden Berikutnya, kamu bisa mampir ke Pantai Sinden Pantai yang dekat dengan Pulau Kalong ini dipenuhi dengan pasir putih yang lembut dan berbatasan langsung dengan lautan Bisa kamu bayangkan bagaimana indahnya Pantai Sinden Pantai Sinden terdapat sebuah jembatan gantung sepanjang 100 meter Jembatan unit tersebut menghubungkan Pantai Sinden dengan Pulau Kalong Meski sedikit menyeramkan, tapi pemandangan alam sekitarnya bikin kamu melupakan rasa takutmu Jembatan 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 Keindahan Pantai Siung gak akan bisa kamu tolak Pantai yang dikeliling tebing-tebing tinggi ini sangat eksotis dengan depuran ombak cukup besar Meski dipenuhi pasir putih, ada beberapa area di Pantai Siung berpasir hitam Namun, keunikan lainnya, di Pantai Siung adalah dirinya sebuah jembatan gantung sepanjang 10 meter Yang memberikan kesempatan untuk merasakan tembusan angin yang kencang dengan pemandangan laut lepas Kalau masih ada tenaga, kamu bisa melakukan sedikit tracking hingga ke puncak tebing Dari ketinggian, kamu bakal melihat indahnya Pantai Siung secara keseluruhan Terima kasih telah menonton! Keindahan Pantai di Kunung Kidul, Yogyakarta semakin indah dengan adanya sebuah jembatan gantung Memang, tidak semua Pantai menyediakan atraksi sebuah jembatan gantung Namun, keempat Pantai di Kunung Kidul di atas punya jembatan gantung lho Kamu mau ke Pantai yang mana dulu nih? Jangan lupa subscribe dan share video ini ya Matonun Pareng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!